selamat menikmati dan ini warnanya spanish grey jadi ini softlane khusus untuk one day one time jadi sekali pakai langsung dibuang ini saya beli softlane dengan harga 250 dollar 1 box dan isinya ada 20 pieces berarti 10 pasang jadi untuk high and low water contents dari softlane ini kandungan airnya 48% dan ini cocok banget buat mata yang kering soalnya kan ada softlane yang kandungan airnya 47%, 48%, dan 50% jadi kalau softlane yang kandungan airnya 50% itu untuk pengguna yang matanya memiliki kadar air tinggi nah jadi kalau softlane yang ini yang sedang saya review kan kandungan airnya 48%, jadi cocok untuk pengguna yang matanya memiliki kadar air rendah jadi kayak buat kalian yang memiliki mata kering ini cocok banget jadi carilah softlane yang kandungan airnya 48% tapi guys untuk saya pribadi sendiri menggunakan softlane dengan kandungan air 50%, 48%, 47% it's okay sih just cozy and comfortable aja sih buat saya jadi kayak cocok-cocok aja sih gitu so jadi buat kalian yang udah biasa nonton videoku pasti udah tau ya kalau saya tuh udah banyak banget kayak review, unboxing dari berbagai merek softlane dan itu kandungan airnya tuh beda-beda ya jadi high and low water contentsnya itu beda-beda ada yang 47%, ada yang 48%, atau bahkan ada yang 50% jadi buat kalian yang penasaran langsung aja choose, cek di playlist yang judulnya unboxing softlane dan review softlane nah disitu udah banyak banget aku review dari berbagai merek softlane dan dari berbagai warna softlane oke guys, jadi untuk softlane orange ini untuk power ranknya atau step minusnya ya untuk minusnya ya, atau bisa juga disebut dengan SPH nah ini power 3 ya guys ya jadi minusnya 3 ya guys ya so jadi ini minusnya 3 and then untuk base curve atau BC-nya jadi ini tuh ukurannya 8.7 mm ya guys ya nah kalian bisa lihat sendiri dan untuk diameternya atau DIA ini memiliki 14 0.2 mm ya guys ya so kalian bisa lihat sendiri so guys, jadi softlane brand orange orange ini dengan color spanish gray ini dibuat tahun 2022 bulan 5 tanggal 10 dan expirednya atau kadar luarsanya tahun 2027 bulan 5 tanggal 9 ya guys nah kalian bisa lihat sendiri ya oke guys, jadi disini saya bakal kasih tau ke kalian dan istilah-istilah dari dunia persoftlanan atau kontek lensa gitu ya jadi yang pertama apa sih yang dinamakan dengan high and low water contents jadi pengertian high and low water contents itu yaitu kadar air atau water contents yang berkaitan dengan jumlah cairan yang bisa diserap oleh lensa hal ini mempengaruhi tingkat presisi lensa pada kornea dan kadar oksigen yang bisa diantarkan ke bola mata contohnya softlane ini ini kan kadar air kandungannya 48% ya guys ya oke guys kemudian pengertian dari power rank atau step minusnya dan kalau disingkat itu SPH nah ini kalau untuk softlane dijual pasaran ya itu pada umumnya itu dimulai dari plano plano itu artinya kayak softlane untuk mata normal jadi minusnya itu 0 gitu sampai paling tinggi minusnya yaitu 6 ya 6 gitu nah kalau misalkan buat kalian yang mempunyai minus matanya di atas 6 berarti kalian harus pesan langsung ya khusus ke optik gitu karena guys softlane yang dijual di pasaran umumnya hanya menyediakan ukuran sampai 6 ya jika ukuran minus lebih tinggi softlane harus dibuat secara khusus oleh ahli mata pesannya ke optik gitu ya nah kemudian untuk preskripsi untuk kacamata dan lensa kontak tidak selalu sama jadi biasanya ukuran minus diturunkan sebanyak minus 0.25 ya guys jadi penyesuaian ini diperlukan karena preskripsi dibuat untuk kacamata yang digunakan dengan jarak beberapa milimeter dari bola mata kita sementara lensa kontak atau softlane menempel langsung pada kornia dan biasanya orang yang memiliki ukuran minus yang berbeda antara mata kanan dan kiri sayangnya softlane dijual sepasang jadi satu-satunya solusi untuk memiliki minus berbeda adalah membeli dua pasang guys ya contohnya seperti mata saya ya jadi mata saya kanan kiri minusnya berbeda gitu guys contohnya seperti kontak lens ini ya softlane ini minusnya tiga ya guys padahal ini mata saya minusnya di bawah tiga tapi is oke lah oke guys kemudian pengertian dari base carb atau PSC jadi ukuran kelengkungan lensa kontak dan penggunaan satuan milimeter semakin kecil ukuran base carb semakin ketat posisi lensa pada kornea mata jadi kebanyakan softlane yang beredar di Indonesia memiliki base carb 8.6 mm nah jadi jika softlane yang kita coba terlalu longer sebaiknya beralih ke softlane yang memiliki ukuran base carb lebih kecil jika softlane sudah terasa pas diameternya pas dan power ranknya atau step minusnya sudah sesuai tetapi penglihatan jadi burah mungkin base carbnya softlannya terlalu kecil gitu ya guys nah contohnya di softlane ini base carbnya 8.6 mm so guys kemudian pengertian dari DAE atau diameter jadi softlane dengan diameter yang berbeda-beda ditunjukkan untuk memberikan preferensi bagi pengguna dengan kelengkungan kornea dan tingkat produksi air mata yang berbeda-beda juga guys kemudian berbeda dengan base carb diameter yang lebih kecil akan menjadikan posisi softlane lebih longgar di kornea dan begitu juga sebaliknya nah bentuk kornea yang lebih menonjul akan membuat softlane dengan diameter besar terlalu berdekatan dengan sklera atau area di sekitar kornea jadi akibatnya softlane terpasang terlalu ketat dan bisa menghambat pembaruan air mata jadi diameter softlane yang lebih besar tidak selalu berarti iri selaput pelangi mata akan terlihat lebih besar juga jadi jangan sampai keliru memilih diameter softlane hanya demi mendapatkan efek mata yang lebih besar guys oke guys one more time nah jadi ini softlane khusus untuk one day one time jadi sekali pakai langsung dibuang tidak boleh disimpan jadi kadar luarsanya atau expirednya ditentukan ketika softlane ini dibuka kemasannya kemudian diaplikasikan ke mata kita walaupun softlane ini expirednya atau kadar luarsanya sampai tahun 2027 itu artinya ketika kemasannya tidak dibuka tapi kalau kemasannya dibuka itu berarti expirednya ditentukan hari itu juga contohnya pagi jam 7 pagi saya pakai softlane ini kemudian jam 7 sore atau jam 10 malam contohnya dilepas itu softlane sudah expired jadi softlane langsung dibuang tidak boleh dipakai lagi oke guys jadi sebelum kita pakai softlane terlebih dahulu kita harus cuci tangan jadi tangan kita dalam keadaan bersih jadi disini tangan saya sudah bersih sudah cuci tangan oke langsung saja kita buka softlane oke guys jadi setelah softlane ini sudah dilepas sudah dibuka jadi sebelum diaplikasikan ke mata kita harus dikocok terlebih dahulu pelan-pelan ngocoknya karena softlane itu soft, lembut fleksibel banget oke langsung saja yuk oke guys kita pakai nih guys pelan-pelan oke guys kemudian kita pejamkan matanya sambil diketip-ketip puter-puter pula matanya guna untuk memastikan bahwa softlane yang kita pakai gak terbalik ya nah jadi ketika kalian pakai softlane terasa gatel kayak ada ganjel berarti kemungkinan kalian pakai softlannya kebalik atau bisa jadi ada jenis kotoran lah misalkan ya dan itu harus dilepas lagi dan dipasang lagi nah oke sekarang sudah oke next kita pakai satunya ya guys sama jadi softlannya sebelum kita pakai harus dikocok terlebih dahulu ya guys ya ya Terima kasih. 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 Oke guys, nah jadi ini posisi saya sedang di luar, jadi kalau di luar itu warnanya kayak gini guys ya. Nah kalau yang tadi kan aku di dalam ruangan ya, di dalam apartemen gitu, kalau ini di luar, jadi warnanya kayak gini. It's okay lah kayak natural sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, itu dia unboxing review and tutorialnya. So, sampai disini dulu ya video kali ini. Oh ya yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you too for next my video. Please one more time guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye. I love you so much. Bye bye.